Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kawan-kawan selamat datang dan berjumpa kembali dengan Enjoy Channel Pada video kali ini teman-teman kita akan membahas terkait HB Bahar Pinsmit yang dipindahkan dari Lapas Gunung Sindur ke Nusa Kambangan Pertanyaannya adalah seberat apa sih kesalahan yang dilakukan oleh beliau HB Bahar Pinsmit sehingga beliau harus dipindahkan ke Nusa Kambangan dimana Lapas Batu Nusa Kambangan itu identik dengan narapidana kasus kejahatan besar yang sangat berbahaya seperti terorisme, kemudian narkotika, kelas kakap sementara HB Bahar Pinsmit adalah narapidana biasa kasus penganean yang ini banyak dilakukan orang di luar sana menarik untuk kita bahas teman-teman tetapi sebelum lanjut silahkan tekan tombol subscribe dan tanda lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami HB Bahar Pinsmit kembali ditangkap pada hari Selasa kemarin 19 Mei 2020 setelah sempat menghirup udara bebas pada hari Sabtu 16 Mei 2020 lewat program asimilasi dari pemerintah HB Bahar menjalani masa hukuman di Lapas Pondok Rajek Cibinong teman-teman ini berdasarkan fonis 3 tahun penjara yang dilakukan atau diputuskan oleh hakim dengan denda 50 juta rupiah subsidir 1 bulan HB Bahar ini dinyatakan bersalah atas penganean terhadap 2 remaja dan dirjen pemasarakatan kementerian hukum dan HAM ini menyebut HB Bahar Pinsmit ini kembali ditangkap karena menyampaikan ceramah yang ini meresahkan masyarakat dalam benak saya teman-teman masyarakat yang mana yang ini diresahkan oleh ceramah HB Bahar Pinsmit apa tidak perlu dibuktikan dulu yang diresahkan itu siapa kalau yang disampaikan itu adalah kebenaran maka itu sesungguhnya adalah apa yang disampaikan beliau itu adalah menyampaikan yang hak itu hak yang batil itu batil bukankah beliau memang seorang pendakwah yang tentu akan menyampaikan amar maruf naimungkar menyampaikan mengajak orang untuk berbuat baik dan mencegah kemaksiatan atau kemungkaran itu adalah tugas dari HB Bahar Pinsmit kedua alasan dari dirijen pemasyarakatan teman-teman ceramah yang digelar pada hari Sabtu kemarin 16 Mei 2020 malam itu juga dinilai melanggar aturan pembatasan sosial bersekala besar atau PSBB sebab kegiatan itu mengumpulkan banyak orang teman-teman terutama para jamaahnya santrinya yang hadir ini tidak menerapkan aturan jaga jarak atau physical distancing nah kalau ini teman-teman apa yang disampaikan oleh dirijen pemasyarakatan terkait kegiatan itu dihadiri oleh santri kemudian tidak menjaga jarak mungkin ada benarnya tetapi pertanyaannya adalah siapa yang tidak mematuhi aturan PSBB apakah HB Bahar Pinsmit ataukah para jamaahnya ini menjadi pertanyaan nah teman-teman kemudian kalau kita lihat kronologi HB Bahar dijemput dan dibawa ke di lembaga pemasyarakatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor, Jawa Barat untuk kembali menjalani penahanan di lapas Gunung Sindur itu teman-teman HB Bahar diketahui ini menempati sel isolasi yang biasanya diunia oleh narapidana terorisme dan alhasil HB Bahar Pinsmit tidak boleh dijenguk oleh keluarga oleh sahabatnya namun dirijen pemasyarakatan teman-teman Kemenkumhan ini memutuskan untuk memindahkan HB Bahar Pinsmit ke lembaga pemasyarakatan atau lapas kelas 1 Batu Nusa Kambangan ini yang menghirankan kenapa sampai harus beliau dipindahkan ke Nusa Kambangan untuk memanjarakan seorang HB Bahar Pinsmit bukankah di lapas Gunung Sindur teman-teman ini sudah ditempatkan di ruang khusus yang tidak boleh dijenguk oleh keluarga kerabat, pengacaranya ini tidak bisa menjenguk di sana kalau kita lihat teman-teman alasan dari pihak dirijen PAS ini menyebut pemindahan itu dilakukan dengan sejumlah pertimbangan diantaranya adalah pertimbangan menghindari gangguan keamanan yang ditimbulkan oleh simpatisan atau pendukung HB Bahar Pinsmit kemudian untuk mencegah pelanggaran protokol kesehatan atas darurat COVID-19 karena ada kerumunan serta untuk kepentingan keamanan ketertiban dan pembinaan bagi yang bersangkutan maka beliau dipindah melihat alasan dari pihak dirijen PAS pengacara dari HB Bahar teman-teman asis Yanuar dan Ikhwan Tuan Kota ini menyebut pemerintah melakukan tindakan super represif dan melanggar hak asasi manusia terkait pembatalan asimilasi kliennya kemudian keduanya pun akhirnya pihak pengacara ini melayangkan surat kepada DPR teranggal 21 Mei 2020 sementara itu teman-teman Komisi 3 DPR RI Nasir Jamil ini mengkritik pemindahan HB Bahar Pinsmit dari lembaga pemasarakatan dari lembaga pemasarakatan di lapas kelas 1 Batu Nusa Kambangan Cilacap, Jawa Tengah menurutnya pemindahan HB Bahar ke Nusa Kambangan adalah bentuk arogansi kekuasaan kemudian Nasir Jamil juga menilai pemindahan itu tidak tepat karena lapas Batu Nusa Kambangan teman-teman itu identik dengan narapidana kasus kejahatan besar yang sangat berbahaya seperti terorisme kemudian narkotika kelas berat sementara HB Bahar hanyalah narapidana kasus penganiayaan biasa kenapa harus sampai ke Nusa Kambangan oleh karena itu teman-teman Nasir Jamil meminta Direktur Jenderal Dirjen PAS Kemenkumham ini bersikap profesional dengan mengembalikan HB Bahar Pinsmit ke lokasi awal yaitu di Lapas Pondok Rajek Jibinong Jawa Barat karena memang beliau di sana dulunya Nasir Jamil juga mengaku bakal mempersoalkan peminan Habib Bahar bin Semit ke Lapas Batu Nusa Kambangan dalam rapat kerja nanti dengan Menteri Hukum dan HAM Yasona H. Lawli pada masa persidangan yang akan datang selain itu juga pihaknya juga akan mengevaluasi kinerja Dirjen PAS dalam rapat kerja tersebut kemarin pengacara Habib Bahar Aziz Januar ini juga mengungkit perlakuan yang diterima Basuki Jayapurnama alias Ahok selama menjalani proses hukum Habib Bahar dan Ahok dinilai mendapatkan perlakuan yang berbeda padahal alasannya keduanya sama dipindahkan karena soal keamanan ini alasan dipindah Ahok yang dipindahkan ke Mako Brimob dari LP Cibinang dengan alasan yang kurang lebih sama yaitu tentang keamanan sementara Habib Bahar bin Semid ini dipindahkan dari lapas Gunung Sindur ke lapas Batu Nusa Kambangan ini juga dengan alasan keamanan pertanyaannya adalah mengapa perlakuan berbeda antara Ahok dan Habib Bahar bin Semid ini adalah sebuah pertanyaan dari masyarakat teman-teman sebagai sesama muslim tentu kita perhatikan apa yang dialami oleh Habib Bahar bin Semid hanya karena mengisi acara atau ceramah di pesantrennya harus menerima perlakuan yang lebih dari pihak Kemenkumham bicara tentang Habib atau Habib ini masih ada nasab dengan Rasulullah teman-teman jadi Habib ini masih ada keturunan dari Nabi Muhammad atau Zuryat Nabi sebagai seorang muslim tentu harus memuliakan Nabi Muhammad dan keturunannya keluarga beliau karena dengan memuliakan beliau keluarga beliau sahabat beliau ini kita berharap mudah-mudahan nanti di akhirat itu kita mendapatkan safaat pertolongan dari Nabi Muhammad ini harapan kita semua sebagai seorang muslim kalau kita membenci Habib itu sama artinya kita tidak memuliakan Rasulullah karena Habib itu masih punya nasab dengan Nabi Muhammad masih keturunan Nabi anak cucu Nabi jadi jangan sampai dalam hati kita itu ada unsur kebencian kalau pun salah dengan Habib itu hal yang biasa karena Habib juga manusia maka tugas kita tentu harus mengingatkan tentu mengingatkan tetap dalam koridor aturan tetap dalam situasi yang tetap kita menghormati keluarga besar Nabi Muhammad s.a.w. maka ketika ada acara misalnya di tausiyah pengajian teman-teman ini selalu ada kalimat semoga s.a.w. tetap tercurahkan kepada jujur kita naib besar Muhammad Rasulullah s.a.w. mudah-mudahan keluarga zuriyah ini selalu diberi keberkahan ini selalu diucapkan ketika ada acara itu karena ini adalah bagian menghormati memuliakan Nabi Muhammad dan keluarganya menyedihkan memang teman-teman perlakuan yang dialami oleh cucu keturunan Rasulullah s.a.w. seperti yang kita lihat kemarin ada seorang Habib yang melanggar aturan PSBB Habib Umar Asagab dan beliau diperlakukan tidak wajar ada ditendang dipukul beliau ini sesuatu yang sangat memprihatinkan sekali apa yang dialami oleh Habib Umar Asagab kemarin tapi itulah keadaan yang sebenarnya mereka berkuasa mereka bisa melakukan sesuatu dengan dasar melakukan atau menegakkan hukum jadi dasarnya memang menegakkan hukum tetapi apakah benar hukum seperti itu karena esensi hukum itu adalah untuk ditaati dan hukum itu diberlakukan untuk semua warga negara secara adil jadi keadilan itu memang diharapkan oleh semua pihak karena esensi hukum itu adalah memberikan rasa keadilan bagi warga masyarakat Indonesia itulah teman-teman pembahasan kita pada hari ini terkait Habib Harbin Semit yang kembali ditangkap dan dibawa atau dijebloskan ke penjara Nusa Kambangan dan bagaimana menurut pendapat teman-teman saya hanya mengabarkan dan teman-teman yang bisa menilainya dan terakhir teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati